Anda menyaksikan News Update pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya, Ani Rahmi. Menteri ASDM Sudirman Said memastikan akan menerbitkan peraturan Menteri yang mengukuhkan Gubernur untuk menertibkan izin usaha pertambangan yang tidak memenuhi aspek clear and clean. Rencananya peraturan ini akan diterbitkan akhir tahun ini. Sudirman Said menyatakan akan segera menerbitkan permen tersebut karena meskipun sudah lama direncanakan, namun hingga saat ini eksekusi penerbitan masih tertunda. Nantinya peraturan Menteri tersebut akan memberi kewenangan kepada Gubernur di daerah untuk mencabut izin usaha pertambangan yang bermasalah dan tidak mengantongi status clean and clear. Dalam peraturan tersebut, Gubernur akan menyortir mana saja IUP yang masih dapat diubah dan mana yang harus dicabut. Gubernur akan diberi waktu mengevaluasi sekitar 3 hingga 6 bulan sebelum melakukan pencabutan izin. Kami di SDM terus menata regulasi, mendorong supaya sektor-subsektor ini terjadi konsolidasi. Dalam waktu dekat kita akan keluarkan permen yang mengokohkan kewenangan dari Gubernur untuk melakukan penertiban-penertiban bagi pemilik IUP yang tidak memenuhi syarat-syarat clean dan clear. Dan ini sebelum akhir tahun sudah saya tanah tangani permainnya dan akan segera disosial.